Arema FC mendapat tambahan kekuatan jelang lega 2 final Piala Presiden 2022 malam nanti. Pelatih Arema, Eduardo Almeida mengatakan hasil Kipu telah pulih dari cederanya. Kemungkinan ia akan diturunkan pada laga nanti di Stadion Segir Samarinda yang akan kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Kipu mengalami cedera saat Arema berlaga di babak penyesihan grup. Beg asli Maluku itu mengalami cedera hamstring. Pemain bernomor punggung 15 tersebut telah menyelesaikan masa pemulihan cederanya. Bahkan ia sudah bergabung dalam sesi latihan untuk pertama kalinya di Samarinda pada Sabtu kemarin. Beberapa pemain Singoedan masih menjalani pemulihan. Satu di antaranya, Gusheida Hariudo, Seyada Costa, dan Shaiful Anwar. Almeida tidak menyebut kondisi Evan Dimas yang absen di leg 1. Saat Arema mengalahkan Borneo FC. Namun jika benar cederanya sudah pulih, tentu pemilik jersey bernomor punggung 6 itu bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Arema di lini tengah. Sebelumnya, Evan Dimas diketahui mengalami cedera di laga melawan PSIS Semarang pada leg 2 babak semifinal. Hanya saja tak ada kabar pasti mengenai cedera apa yang dialaminya beserta masa pemulihannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!